Ini caranya seperti ini dan letak-letaknya tangga nadanya seperti ini Ini kita sudah memasang 1 oktav teman-teman ya Kita sudah memasang 1 oktav dari nada C, D, E, F, G, A, B Atau nada C sama dengan nada D Dan sama dengan juga nada angka 1 teman-teman ya Begitu pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kunci itu ada 7 teman-teman ya Dan dari sini ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Selamat datang di tutorial manjur ya Oke di video saya kali ini Saya akan memberikan tips dan trik untuk pemula Yang masih pemula banget untuk belajar main piano atau keyboard ya teman-teman ya Kita sekarang belajar nempelin Nempelin akot di tutnya Agar kalau ditempelin itu tidak banyak noda teman-teman ya Jangan ditulis disini ya Jangan ditulis disini Kita tempelin dengan ini saja seperti ini Pakai seal tip teman-teman ya Ini seal tip ini sangat murah Banyak di toko-toko atau warung-warung terdekat di daerah teman-teman ya Cara nulisnya kita pakai snowman seperti ini saja Tapi jangan ditulis di tutnya sini teman-teman ya Kasian ya nanti kotor ya Nodanya disini Agar nantinya kalau sudah hafal kuncinya teman-teman bisa Dilepas lagi enak pakai seal tip ini Oke tidak membekas dengan noda noda yang tidak diinginkan Caranya kita tuliskan Mulai dari sini teman-teman ya Dari C ya Kita tergantung oktavnya panjang keyboard kita teman-teman ya Yang ini ya Seperti ini ya Keyboard saya 5 oktav Tuliskan dengan kunci atau akot nada C D E F G A B C Nah sekarang sudah sampai C lagi Itu 1 oktav teman-teman ya Dari C B Ini 1 oktav 1 oktav itu 1 ini teman-teman ya Dari 2 hitam ini dan 3 ini Ini 1 oktav Dan ini 2 3 Yang ini 2 oktav 2 dan 3 Yang kesini 3 oktav 2 dan 3 Sini Dan seterusnya oktavnya kita tempelin semua Oke Cara nempelinnya Seperti ini Simak baik-baik teman-teman ya Agar tidak gagal paham ya Oke teman-teman ya Untuk cara nempelinnya seperti ini Tapi alangkah baiknya teman-teman Sebelum lanjut di video saya ini Silahkan berteman dulu ya teman-teman ya Yang belum berteman silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Dan like, komen, dan subscribe Oke teman-teman ya Caranya seperti ini langsung saja Kita tempelin yang C ini teman-teman ya Yang C ini nanti kita tempelin ya Di sini teman-teman ya Cara nempelinnya biar rajin seperti ini saja Untuk shield tipnya Jangan kita tulis Horizontal seperti ini Jangan Jangan ditulis Lenskip seperti ini Jangan teman-teman ya Horizontal seperti ini ya Berdiri ya untuk shield tipnya Kita Ini Pasang Kita pasang di sini teman-teman ya Nah di C ini teman-teman ya Pasangnya jangan di sini teman-teman Jangan di sini ya Di atasnya sini Karena biar jari-jari nya kita menyentuh Tidak menyentuh Kotnya ini ya Oke kita pasang ya Kita pasang seperti ini Kita pasang dengan rajin ya teman-teman ya Seperti ini Hati-hati cara menempelannya Jangan sampai miring teman-teman ya Nah Kalau dirasa sudah pas Kita tekan seperti ini Tapi keyboardnya Jangan di off Jangan di on kan dulu Di off kan dulu teman-teman ya Pokoknya keyboard tidak Tidak menyala Karena tidak ada suara bunyi Ting 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 Kita Pemasang ini Lalu yang D Kita pasang di sini teman-teman ya Biar nanti teman-teman hafal ya Ini C C ini terletak di dua Ini teman-teman ya Dan setelah C Ini C hitamnya Dan ini D Pasang di sini teman-teman ya Perhatikan ya Perhatikan Ini pasang di sini Seperti ini Seperti ini teman-teman ya Nah Pasang di sini Dan seterusnya C D Kita pasang yang E teman-teman ya Yang E Kita pasang di sini ya Ini Nada E ini teman-teman ya Nah Pasang di sini Nah Dan apabila teman-teman Kalau sudah hafal Tulisan-tulisan seperti ini Bisa dilepas teman-teman ya Kalau sudah hafal Untuk tanggan adanya Di keyboardnya teman-teman Atau di piano teman-teman Maaf teman-teman Kita lanjut ke F ya Kita lanjut Masang di F teman-teman ya Yang ini ya Yang ini Kita lanjut Pasang di F nya Usahakan lurus ya Biar rajin gitu Seperti ini Maafnya agak menceng Seperti ini Ya C, D, E, F Kita ke G sekarang Seperti ini Kita di G Ini teman-teman ya Ini G ya Pasang di sini Iya Ini Kita lanjut ke A teman-teman ya Kita lanjut ke A Usahakan Usahakan Jangan sampai miring teman-teman ya Biar rajin ya Ini Dan juga A Kemasangannya Ya Seperti ini Dan kita Selanjutnya Pasang siltip Yang sudah ada Tulisannya B Seperti ini Seperti ini Oke teman-teman ya Seperti ini ya Teman-teman Bisa melakukan di rumah Apabila kibutnya Pingin ditempelin Seperti ini Caranya seperti ini Dan letak-letaknya Tangga nadanya Seperti ini Ini kita sudah memasang Satu oktav teman-teman ya Kita sudah memasang Satu oktav Dari Nada C Sama dengan nada Do Dan Sama dengan juga Nada angka satu Teman-teman ya Begitu pula Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kunci itu ada tujuh Teman-teman ya Dan Dari sini ya Kita sudah ditempelin Seperti ini Ini C Sama dengan Do Do sama dengan satu Berarti Do Re Mi Fa Sol La Si Kedua lagi Karena ini ada dua Seperti ini Ini C Ini kita nanti Tempelin C Oke teman-teman ya Caranya mudah ya Untuk nempelinnya Seperti itu ya Dan seterusnya Teman-teman Seperti itu ya Oke Saya contohkan Satu lagi Untuk oktav yang kedua Ini mulainya Dari C Teman-teman ya Mulainya dari C Seperti ini Ingat Apabila teman-teman Sudah hafal Dengan Code keyboardnya Bisa Di Ini teman-teman ya Untuk tempelannya Bisa dilepas ya Teman-teman Di kemudian hari Teman-teman ya Kalau teman-teman Sudah hafal Bisa dilepas Untuk tempelannya ini Dan ini seterusnya Teman-teman ya Di dua Ini C ya Sama dengan Seperti ini teman-teman ya Tateknya sama Ini kita tempelin Sehabis Sampai Oktav yang sini Teman-teman ya Yang sini Nanti kita Ditempelin semua Biar untuk Belajarnya Kita mudah Apabila sudah mudah Bisa kita Ini Lepas lagi Teman-teman Untuk tempelannya Teman-teman ya Oke Kita lanjut Yang Masa yang selanjutnya Teman-teman ya Caranya seperti itu Teman-teman ya Oke teman-teman ya Setelah Saya tempelin Ini sudah selesai Semuanya Teman-teman ya Cara tempelinnya Untuk Tupsnya Seperti ini Teman-teman ya Mulai dari C D E F G A B Ke C Lagi Teman-teman ya Seperti ini ya Ini sudah selesai Ini rajin Teman-teman ya Seperti ini Jangan lupa Nanti kalau teman-teman Sudah hafal Bisa dilepas kembali Dan cara menghilangkan Nodanya Kalau Ada nodanya Pakai minyak Kayu putih Teman-teman ya Kita gosok pelan-pelan Di bekasnya ini Dan ingat Jangan langsung Ditulis pakai Spidol Permanen Seperti ini Di Tootnya langsung Ininya teman-teman ya Kasian keyboardnya Teman-teman ya Jangan sekali-kali Keyboardnya Tulis Dengan Spidol Snowman Permanen Seperti ini Untuk di tootnya Ingat itu Jangan sampai Kita pakai Seal tip saja Biar aman Nanti kalau kita bosan Untuk tulisannya Atau sudah hafal Bisa kita lepas kembali Oke teman-teman Untuk caranya mudah Seperti itu ya Semoga bermanfaat Selamat belajar Di tutorial Manjur Dan Kunjungi video-video Lainnya Yang tentang Belajar piano Dasar Pemula Belajar string Belajar melodi Belajar lagu-lagu Untuk lagunya Dangdut Kocidah Rebana Campursari Popband Sudah ada semua Di tutorial Manjur Itu komplit Oke teman-teman ya Caranya mudah Seperti itu Dan Kalau sudah Selesai Bisa langsung Teman-teman Untuk belajar Dengan keyboardnya Teman-teman ya Oke sekian Dari tutorial Manjur Dari saya Apabila ada Kesalahan Dan kekilafan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Selamat belajar Dan mencoba Semoga bermanfaat Akhir kalam Bilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam belajar Di tutorial Manjur